Tidak peduli seberapa baiknya kamu pada orang, tidak peduli seberapa berbakatnya kamu saat ini, tidak peduli seberapa keras kamu berjuang untuk impianmu, terkadang kamu harus melalui jalan yang terjal dalam hidup, ada kalanya sesuatu itu terjadi di luar kendali kita. Hidupmu berjalan tidak sesuai dengan harapan, hidupmu berjalan secara tidak pantas, dulunya dipuja-puja, sekarang malah dihianati, dulunya disanjung, sekarang malah tersandung, mentalmu patah, emosimu rusak, kakimu mulai lelah, dan tanganmu sudah sulit untuk bergerak, mungkin sekarang bisnismu lagi hancur, bukan karena kamu yang salah, tapi memang karena keadaan dunia yang membuat itu menjadi hancur, mungkin sekarang uang di rekening bankmu sudah tidak ada, dan secara finansial, kamu bangku. Karena semua itu, secara tidak sadar, fisikmu mulai lemah, tanpa sadar, mentalmu mulai patah, tanpa sadar, hatimu mulai hancur, tanpa sadar, hal itu membuat semangatmu menjadi hilang, dan semua itu meninggalkan trauma yang cukup mendalam dalam hidupmu. Tapi kawan, dengarkan ini, walaupun tanpa sadar kejadian hidupmu ini membuat kamu menjadi jatuh, tapi dari kejatuhan tersebut selalu ada bekas yang ditinggalkan, dan bekas itu bisa menjadi tanda sebuah kemenangan, atau tanda berakhirnya semua impianmu. Ketika kamu memilih bertahan dan terus berjuang, kesakitan itu akan menghasilkan berkah, berkah itu akan datang bukan dari apa yang kamu lalui, berkah itu akan datang bukan dari apa yang kamu dengarkan. Saat ini, kamu akan dihadapkan pada dua suara di telingamu, suara kebijaksanaan, atau suara kekhawatiran, suara bersyukur, atau suara keluhan, suara penyesalan, atau suara sebuah keyakinan. Setiap kali kamu gagal, maka kesempatan untuk menyerah dan pecah berkeping-keping itu menjadi sangat jelas. Menyerah merupakan cara yang paling gampang untuk keluar dari masalah. Tapi ketahuilah bahwa ketika kamu menyerah dan keluar dari masalah, sesungguhnya kamu lagi menciptakan masalah baru. Tapi ketika kamu memilih untuk bertahan, kembali berjuang, dan bangkit dari kejatuhanmu, maka di sana jualah akan ada peluang. Peluang untuk menjadi kuat, peluang untuk menjadi lebih hebat dari sebelumnya, peluang untuk menjadi lebih cerdas, lebih pintar, lebih keras, lebih stabil, lebih tangguh, dan menjadi lebih baik dari sebelumnya. Kamu boleh punya seribu alasan untuk menyerah, tapi cari satu alasan yang kuat kenapa kamu masih bertahan. Ketika kamu menemukan satu alasan itu, maka kamu tidak akan terkalahkan. Mana ada manusia yang tidak pernah kalah dalam hidupnya? Bedanya, ada yang kalah dan hanya menyesal. Dan ada orang yang saat jantung, dia kembali bangkit dan menyelesaikan apa yang dia sudah mulai. Manusia diciptakan sebagai pemimpin di muka bumi ini, kawan. Kita diciptakan untuk kuat menghadapi setiap masalah kita. Karena Tuhan selalu menciptakan masalah pada kita, sesuai dengan kapasitas kita menanggung masalah tersebut. Bangkit, satu kali lagi. Dorong, satu kali lagi. Tragedi dan cobaan akan selalu datang pada semua orang. Dan hanya yang kuatlah yang dapat bertahan. Pertarungan belum berakhir, kawan. Justru katakan pada dirimu bahwa pertarungan baru saja dimulai. Saatnya tunjukkan pada dunia, saatnya tunjukkan pada orang yang menghina dan meninggalkanmu siapa kamu sebenarnya. Dengan takut, ingat kepalamu dan coba satu kali lagi. Katakan pada dirimu, saya bisa melaluinya. Saya bisa mengalahkannya. Saya harus bangkit. Saya punya keluarga yang harus dibuat bangga. Saya belum selesai. Saya belum berakhir. Dan saya baru saja memulainya. Saya tahu, ini tidak bakal mudah. Tapi apapun yang terjadi dalam hidupmu, apapun yang lagi kamu alami saat ini, cobaan, kesulitan, kesengsaraan, kesakitan, kebangkrutan, atau apapun masalahmu. Satu-satunya orang yang bisa menyelesaikannya adalah dirimu sendiri. Sesulit apapun keadaanmu. Sesulit apapun situasinya. Sehancur apapun dirimu saat ini, jangan pernah keluar dari arena pertempuran. Katakanlah, saya tidak akan mundur. Saya tidak akan lari. Saya tidak peduli dengan perkataan orang lain. Saya tidak peduli seberapa berat pertarungan yang saya lagi hadapi sekarang. Saya hidup di sini. Kalaupun mati, saya harus mati di sini. Katakan sekali lagi. Saya punya kekuatan. Saya punya daya tahan. Saya akan lakukan terus. Tidak peduli seberapa sialnya saya hari ini. Tidak peduli seberapa gagalnya saya. Saya akan terus berjuang. Karena sayalah penentu keberhasilan. Saya sendiri tidak ada yang bisa mengalahkan semangat saya. Percayalah, Tuhan tidak akan menindalkan kita. Berjuanglah melawan sakitmu. Berjuanglah untuk menyelesaikan pendidikannya. Berjuanglah untuk membangkitkan bisnismu. Berjuanglah untuk karir olahraga kamu. Berjuanglah untuk mempertahankan keluargamu. Berjuanglah untuk dirimu sendiri. Dan berjuanglah untuk apa yang lagi kamu perjuangkan sekarang. Berjuanglah terus. Karena, insya Allah, di akhir pertarungan akan ada cemaya kemenangan. Katakan pada masalahmu. Wahai masalahku. Aku tahu kamu teramat besar. Tapi, aku punya Tuhan yang maha besar. Dan aku akan bisa mengalahkanmu. Dan ketika kamu terus berjuang. Tanpa sadar, kamu akan keluar dari tempat yang suram. Menuju tempat yang penuh cahaya. Ketika kamu terus berjuang. Kamu akan sadar betapa hebatnya dirimu. Dan percayalah, ketika kamu bisa melalui semuanya. Kamu akan menjadi manusia kebanggaan dan dikenan sampai akhir hayatmu. Teman kawan, tarik nafas panjang. Dan lanjutkan perjuanganku. Saat ini, mungkin adalah saat terberat dalam hidupmu. Saat ini, bahkan kamu sampai di titik mulai hilang kepercayaan diri. Kamu dianggap pecunda. Bahkan anggapan itu muncul dari orang-orang terdekatmu. Mungkin saat ini, kamu baru saja di PHK. Tidak diterima di tempat kerja yang kamu impikan. Tidak keterima di universitas impian kamu. Bisnismu hancur berantakan. Proyekmu terhambat. Dan susah dilanjutkan. Orang-orang yang dulunya ada di dekat kamu. Sekarang mereka entah kemana. Semua hal buruk itu, membuat kamu sangat terpukul. Dan akhirnya, kamu kehilangan keseimbangan. Kamu jatuh. Dan bingung, apa yang harus dilakukan. Tidak tahu harus bagaimana. Dan tidak tahu harus mengerjakan apa. Dulunya semua indah. Dulunya sepertinya sesuai dengan rencanamu. Dulunya kamu berpikir semua akan baik-baik saja. Tapi ternyata, ekspektasi tidak sesuai dengan realita. Ternyata, sekarang semua menjadi semu. Semua menjadi kabur. Pelangi yang tadinya harusnya kelihatan. Sekejap berganti dengan hujan dan badai. Gelapnya malam terasa lama untuk menuju pagi yang terang. Sepertinya semua akan selesai. Keberuntungan terasa makin jauh. Dadamu terasa sesak menahan kesakitan yang teramat dalam. Kakimu terkulai lemas. Tidak sanggup lagi melangkah. Dan kamu menganggap mungkin menyerah adalah sebuah pilihan yang terbaik. Cobalah berpikir sejenakmu. Cobalah renungkan apa yang telah terjadi. Yang terjadi, biarlah terjadi kawan. Marah, kecewa, putus asa itu pasti. Tapi tetap tidak akan pernah bisa merubah masa lalu. Marahmu, kecewamu, dan putus asamu itu tidak akan pernah merubah apa yang sudah terjadi dan ditakdirkan. Sekarang, apakah kita akan terus membiarkan diri kita terbelenggu dengan semua kesakitan yang kita alami? Apakah harus kita terus menangis? Apakah harus kita terus protes dan mengatakan bahwa Tuhan itu tidak ada? Sekali lagi, apakah itu bisa merubah semua yang sudah terjadi? Kita tidak akan bisa menebak kemana arah mata angin bertiur. Tapi, kita bisa merubah arah layar kita untuk tetap berlayar ke arah yang kita tuju. Sama halnya dengan masa lalu. Kita tidak bisa merubah masa lalu kita. Tapi masa depan kita tergantung dari bagaimana kita bisa menyikapi masa lalu kita. Apa yang bisa kita ceritakan kepada anak cucu kita? Cerita tentang kesedihan atau kegagalan? Atau kita akan bercerita tentang kegigihan saat kita berjuang menghadapi masalah? Hidup itu pilihan. Kita bisa hidup selamanya sebagai seorang pecundang. Atau kita bisa memilih untuk bangkit menjadi seorang pemenang. Semua itu tergantung dari bagaimana sikap kita saat ini. Bangkit dan pulihkan kepercayaan dirimu. Tidak ada pemenang yang dilahirkan dari proses yang menyenangkan. Semua petarung yang hebat pasti pernah mengalami kejatuhan yang teramat dalam. Ketika kita menyerah dan menghentikan langkah. Ketika harapan dan impian kita sirna. Itulah kegagalan yang sebenarnya. Kegagalan hanyalah kesempatan lain untuk memulai dengan lebih hebat. Kegagalan adalah cara kita belajar. Cara kita mengkoreksi semua kesalahan dan kekeliruan kita. Kegagalan adalah cara Tuhan untuk tidak menyakiti hati kita lebih sakit lagi ke depannya. Kegagalan bukan berarti semua sudah berakhir. Kenapa kita terjatuh? Agar kita bisa belajar bagaimana caranya bangkit dan berdiri lebih hebat lagi. Yang penting bukan berapa kali kita gagal. Tapi yang penting berapa kali kita bangkit dari kegagalan. Tidak ada jaminan sukses. Namun ketika kita tidak mencobanya. 100% adalah jaminan kegagalan. Salahan yang paling besar bukan kegagalan. Tapi berkentu untuk menyerah sebelum merasakan keberhasilan. Bangkit satu kali lagi. Tidak boleh ada yang bisa menghentikan langkahmu. Jangan pernah mencoba untuk menyerah. Dan jangan pernah menyerah untuk mencoba. Sebanyak apapun kita jatuh. Seberat apapun beban dalam pundak kita. Bangkit dan berdirilah kembali dengan lebih gagal. Karena masa depan adalah miris orang-orang yang mau terus berjuang. Seberat apapun tantangannya. Insya Allah kamu bisa melaluinya. Insya Allah Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Untuk kamu yang sedang berjuang. Tolong luangkanlah waktu sejenak untuk berterima kasih pada dirimu sendiri. Banggalah terhadap dirimu sendiri saat ini. Karena di saat orang-orang memutuskan untuk berhenti. Kamu masih berjuang. Di saat orang memutuskan untuk menyerah. Kamu masih berada di medan pertempuran. Saya tahu. Masalahmu datang silih berganti. Belum selesai masalah yang satu. Kamu harus berhadapan dengan masalah yang lainnya. Belum reda masalah yang datang dari utara. Kini kamu harus menghadapi masalah dari timur. Masalah datang tidak habis-habisnya. Kamu sudah capek. Kamu kehilangan tenaga. Seolah-olah tidak ada lagi secerca harapan dalam hidupmu. Bahkan sekarang kamu sudah sampai di titik mau menyerah. Dan siap mengaku kalah. Sangat manusiawi memang. Kalau kita merasakan lelah dan capek. Kamu bisa istirahat kok. Kamu bisa pulihkan kondisi jiwa dan ragamu. Tapi jangan sampai kamu memilih untuk menyerah. Menyerah itu bukan pilihan. Karena menyerah adalah kalah. Lihatlah. Ujung sukses yang kamu impikan sudah sangat dekat. Lihatlah. Perang sudah akan kamu mau menangkan. Kamu sudah sejauh ini. Sudah banyak kesakitan dan air mata yang jatuh dari pipimu. Orang-orang yang tidak suka dengan kamu. Sudah mulai khawatir. Karena kamu hampir sampai. Jangan buat mereka tertawa. Sedikit lagi. Bangkit satu kali lagi. Hinaan dan cacian. Sebentar lagi. Akan menjadi sorak-sorai dan tepuk tangan. Saya tahu. Ada seribu alasan untuk membuat kamu bisa menyerah. Tapi. Cari satu alasan. Kenapa kamu harus memenangkan pertempuran. Cari satu alasan. Kenapa kamu harus sukses. Cari satu alasan. Kenapa kamu harus sampai ke puncak. Temukan satu alasan itu. Coba lihat orang tuamu yang sudah banyak berharap terhadap dirimu. Mereka rela melakukan apapun agar kamu bisa menjadi anak yang mereka harapkan. Mereka sudah melakukan lebih banyak dari apa yang terlihat. Apakah itu cukup untuk menjadi alasan kamu untuk bangkit lapan kali dari tujuh kali kejatuhan. Coba lihat anakmu yang lagi lucu-lucunya. Yang di tiap doanya selalu menyebut namamu. Pandangi suamimu atau istrimu. Orang-orang yang ingin kamu bahagiakan. Apa yang terjadi dengan mereka. Kalau kamu memilih untuk menyerah. Kamu mau lihat orang-orang yang meremehkan kamu tertawa dan berkata. Sudah saya bilang. Kamu gak akan mampu. Kamu ngeyel sih. Atau kamu mau dengar mereka berkata. Selamat kawan. Kamu memang hebat. Kamu luar biasa. Gak nyangka kamu sesukses ini sekarang. Kawan. Jangan pernah lupa. Bagaimana begitu semangatnya kamu untuk memulai dulu. Jangan pernah lupa. Bahwa impian yang kamu kejar itu. Bukan hanya untuk kamu. Tapi untuk orang-orang yang kamu cintai. Dan untuk membuktikan kepada dunia luar. Kalau kamu mampu menaklukkan semua masalah, halangan, tantangan, dan rintangan. Tidak ada yang mudah. Jangan berpikir untuk melakukan jalan pintas. Karena tidak ada jalan pintas untuk sebuah kesuksesan. Jalan pintas hanya akan menjebak kamu untuk menjadi orang-orang yang kalah. Memang kamu akan menang. Tapi kamu menang secara tidak terhormat. Hidup ini adalah tantangan yang harus dihadapi. Ada perjuangan yang kamu harus menangkan. Itulah hidup. Jika sesuatu itu bisa menantangmu. Bisa mengujimu. Dan bisa membuatmu terjadi. Percayalah. Itu yang akan membuatmu menjadi apa yang kamu inginkan. Kalau kita menjalani secara biasa. Maka kita pasti akan menjadi biasa-biasa saja. Tapi kalau kita menjalannya secara luar biasa. Maka insya Allah kita akan mendapatkan hal yang luar biasa juga. Karena tidak ada kehidupan yang luar biasa. Didapatkan hanya dengan proses yang biasa-biasa saja. Kegagalan tidak akan menjadi kegagalan. Bila kita mempunyai keinginan yang kuat untuk mencapai apa yang kita inginkan. Tantang dirimu. Lakukan apa yang harus dilakukan. Lakukan saat ini dan jangan pernah menunda. Orang yang suka terhadap tantangan. Adalah orang yang terus memberi ruang kepada impiannya untuk menjadi nyata. Kalau kamu terus berjuang. Yakinlah satu hal. Bahwa tidak ada yang sia-sia. Batu yang hancur di pukulan ke-100 bukan hancur karena pukulan yang terakhir. Batu itu hancur akibat pukulan yang pertama sampai terakhir. Nikmati dan enjoy terhadap prosesnya. Sekali lagi insya Allah tidak ada yang sia-sia kawan. Semua akan jadi sia-sia kalau kamu memilih untuk menyerah. Jangan sesali apa yang sudah terjadi. Kamu tidak akan bisa kembali untuk memperbaikinya. Yang kamu bisa lakukan sekarang adalah luruskan dari hari ini dan perbaiki ujungnya. Semua manusia diciptakan dengan takbirnya masing-masing. Tidak ada manusia yang dirancang untuk menjadi manusia gagal. Teruskan perjuanganmu. Kamu hampir sampai di puncak. Tuhan melihat apa yang kamu perjuangkan. Tuhan hanya mau kamu menjadi kuat. Tuhan tidak pernah tidur. Lakukan yang terbaik dan jadilah yang terbaik. Berjuanglah. Sukses itu hanya masalah waktu. Ketika Tuhan menganggap tiba masamu. Maka insya Allah sukses akan ada dalam dengkamanmu. Terima kasih telah menonton.